Media Vietnam komentari skuad timnas Indonesia U23 racikan Sintayong untuk kualifikasi Piala Asia U23 2023 Media Vietnam Soha VN ikut mengomentari komposisi skuad timnas U23 yang diracik oleh Sintayong untuk mengamankan gelar juara grup kualifikasi Piala Asia U23 2023 sebagaimana diketahui Sintayong lebih memilih menangani timnas Indonesia U23 ketimbang mendampingi tim senior di laga FIFA Matchday lawan Toko Magninstan keputusan tersebut bukan tanpa alasan pasalnya skuad timnas Indonesia U23 kali ini adalah gambaran tim senior di masa yang akan datang selain itu skuad Garuda muda berpotensi besar lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar apabila menang di sana mereka akan berlanjut ke Olimpiade di Paris perjalanan timnas Indonesia U23 yang masih panjang lebih layak untuk ditangani langsung secara serius oleh Sintayong tentu tanpa melupakan timnas senior optimisme timnas Indonesia U23 akan keluar sebagai juara grup K kualifikasi Piala Asia U23 ternyata juga di amini oleh media Vietnam Soha VN timnas U23 Indonesia punya keuntungan besar ketika Chinese Taipei menggunakan skuad yang diisi mahasiswa tulis Soha VN dalam salah satu judul artikel mereka lebih lanjut Soha menyebutkan timnas Indonesia U23 punya sederet keunggulan menjelang kualifikasi Piala Asia U23 salah satu keuntungan adalah sebagai tuan rumah dimana suasana dikribun penonton selalu memberikan tekanan bagi lawan tulis Soha VN tak hanya itu media kenamaan Vietnam itu menilai pelatih Sintayong dan anak asuhnya juga mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melaju ke babak final pasalnya lawannya yaitu Taiwan tampil dengan kekuatan pemain non profesional mereka menggunakan pelajar yang berasal dari Liga Universitas lebih dari itu Soha juga mengakui skuad mewah timnas Indonesia U23 yang diperkuat pemain profesional kaya pengalaman dimana lima dari mereka merupakan pemain yang berkalir di luar negeri kelima pemain tersebut adalah Prata Marahan dari Tokyo Verdi, Elkan Bagot dari Ip Wiston, Marcelino Ferdinand dari KMSK Dane, Ivar Jenner dari FC Utrecht dan Rafael Struik dari Ado Den Haag fakta bahwa perbandingan komposisi pemain Indonesia versus Taiwan amat timpang membuat peluang kemenangan Garuda muda juara grup untuk lolos final Piala Asia U23 terbuka lebar untuk anda yang menyukai video ini jangan lupa tinggalkan subscribe like dan komen di video ini terima kasih